Halo Halo apa kabar semuanya kali ini saya lagi mencoba untuk fitur di STP v1 ya yaitu untuk fitur apa namanya iptv dari kebetulan udah saya nyalakan untuk STP nya nih udah nyala kemudian untuk antenanya pakai antena Wifi Dogel yang berbentuk stick kayak gini yang biasa kayak di antena Wifi ya ini beli online saya sekitar harga di kisaran 60 dan ini speednya kalau nggak salah lumayan ya jadi bisa dikoneksikan dengan menggunakan hotspot handphone ini handphone yang buat merekam saya koneksikan untuk hotspot di Wifi ya dan ini tampilan di monitor itu lagi menggunakan digitalnya ke langsung aja kita pencet ke menu untuk masuk ke pengaturan kita pilih ke pengaturan ya Oke lalu kita gunakan tombol navigasi kisar ke bawah ke pengaturan jaringan di pengaturan jaringan kita bisa lihat disitu ada alatnya yang itu pilih Wifi kemudian di pengaturan Wifi nya kita klik Oke ya klik Oke atau pencet tombol jaringan yang warna hijau di remote nya bersenya update-nya kebetulan nih HP saya kan udah saya simpen jadi sandinya udah saya simpen ya jadi udah otomatis connect kalau misalkan belum misalkan baru pertama kali connect ya kalian harus masukin sandinya dulu nah titis itu ada bisa kalian masukin sandi kalian klik Oke nah nanti akan muncul tampilan keyboard di TV nya ya bisa untuk masukkan kata sandi di Wifi nya kalau misalkan kalian enggak ada kata sandinya langsung oke aja nggak papa untuk menggunakan huruf atau angka kalian bisa gisir menggunakan tombol lagi navigasi di remote nya ke kanan atau ke kiri atau ke bawah ya ini tampilannya ya hampir sama kayak keyboard pada umumnya ya Nah menggunakan keyboard nya menggunakan tombol navigasi ke atas untuk huruf apa kalian tinggal pilih juga bisa mode angka dan untuk mampus menghapusnya bisa bisa Klik tombol panah ya yang di keyboardnya ya menggunakan navigasi pilih ke gambar panah nanti dia bisa akan hapus Hai untuk huruf besarnya kalian bisa lihat di tampilan di TV-nya di monitor TV ya untuk huruf angka juga sama huruf angka untuk mode angka juga sama jika udah nanti kalian tinggal klik klik Oke nanti otomatis akan koneknya kesimpannya Oke ini handphone saya ya udah simpen jika sudah selesai kalian bisa apa namanya memilih atau kembali ya kembali terus ke mode USB pilih yang menu USB lalu pilih ke bawah yang ke internet nah disini untuk saya ngecek di cuaca ya nah ini ya cuacanya tampilan dan cuaca dan untuk YouTube kebetulan di sini di STP ini nggak bisa ya karena dari servernya sendiri kuatanya itu udah melebihi dan belum di update dari sananya kalau misalkan bisa ditambahkan cara manual di awal mungkin jika ada yang tahu bisa di share atau nanti saya akan coba sendirilah kapan-kapan ini untuk TV-nya IPTV ya IPTV untuk TV lokal ada beberapa yang bisa ada juga yang nggak bisa mungkin perlu di update untuk linknya ya nggak tahu formatnya ini apa m3u atau bukan ya saya juga belum pernah nyobain nanti kapan-kapan mungkin akan saya coba sendiri bagaimana untuk menambahkan channel atau playlist dan untuk menyimpannya di STP-nya itu kayaknya memerlukan penyimpanan berupa USB atau flashdisk-nya sebelah menu di menu TV-nya tuh banyak banyak banget ada ratusan cuman ya beberapa ada yang nggak bisa di putar ya saya suka yang bisa di putar ya kemudian lagi ya ini memerlukan koneksi internetnya ini adalah tampilan yang channel-channel yang ada di IPTV yang di Android V11 ya dari semua channel yang ada di TV TV ini kebanyakan itu memang nggak bisa ya tapi untuk film penyimpanan Korea dan untuk channel lokal ada yang bisa jadi perlu ditambahkan lagi untuk playlist channelnya IP channel IPTV-nya masukkannya bisa di update menggunakan memori atau flashdisk dan kebetulan banget saya belum pernah mencoba untuk mengupdate-nya karena belum nemu linknya juga dan belum tahu caranya juga juga kita sambil belajar caranya flashdisk-nya saya sudah ada cuman belum saya aplikasikan mungkin nanti jika ada sudah dapat link untuk file atau link atau file-nya 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 nanti saya bisa update untuk mencobanya sendiri ini mudah bulan sih bisa jika meskipan udah bisa saya nanti bisa share di YouTube saya ini oke ini masih saya coba coba untuk apa namanya eh channel-channelnya yang bisa yang mana yang nggak bisa yang mana mungkin atau pengaruh juga di koneksi yang kita juga nggak tahu juga karena kebetulan HP saya ini ini kan yang buat ngerekam juga buat hotspot juga takutnya terganggu untuk koneksinya dan ini untuk tampilan TV digitalnya keputusan saya di wilayah Jakarta ya jadi channelnya itu ada 49 channel saat ini ya oke kiranya itu aja yang dapat saya sampaikan untuk keterangan mengenai apa namanya Wifi stick doglenya atau antenanya nanti akan saya tuliskan di deskripsi ya silahkan di simak aja dan silahkan di komen kalau ada yang 60 ditanyakan atau ada yang kurang lengkap mungkin di segi penjelasan bisa kalian tanyakan juga Hai terima kasih sudah mampir semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya